Halo semuanya, selamat datang di channel Ladang Sosmetog Di video kali ini, saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengetahui aplikasi yang memblokir akses Google Play Store Oke, sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate berikutnya dari channel ini Oke, langsung saja kita masuk ke videonya Oke, jadi mungkin di antara kalian semua pernah mengalami tidak bisa mendownload sebuah aplikasi ataupun game di Google Play Store Itu dikarenakan ada aplikasi lain yang sedang berjalan Ataupun aplikasi tersebut telah memblokir akses ke Google Play Store-nya Sehingga kalian tidak dapat melakukan download sebuah aplikasi ataupun game di Google Play Store-nya Oke, dan di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengetahui aplikasi yang memblokir akses ke Google Play Store Oke, sebagai contoh, disini saya akan coba download sebuah aplikasi ya teman-teman Sebagai contoh, saya akan download Disini saya akan download ini ya teman-teman, Firefox browser disini Ketika kalian ingin mendownload, kemudian nanti akan muncul notif Notif seperti ini contohnya Tampaknya ada aplikasi lain yang memblokir akses ke Google Play Store Nah, disitu kalian diminta untuk menonaktifkan seluruh aplikasi apapun yang mungkin menghalangi layar Maksudnya disini menghalangi download dari Google Play Store-nya ya teman-teman Nah, sebagai contoh Disini saya sedang melakukan harga layar ya teman-teman Jika saya tidak dapat mendownload aplikasi ini Itu artinya Disini telah diketahui bahwasannya aplikasi yang saya gunakan untuk rekam layar inilah Yang telah memblokir akses ke Google Play Store-nya Caranya teman-teman bisa matikan terlebih dahulu Untuk rekam layarnya Kemudian teman-teman bisa mulai untuk proses downloadnya Dan jika masih juga belum bisa Teman-teman bisa ketahui atau lihat disini Nah, disini nanti akan muncul beberapa aplikasi yang sedang berjalan Nah, untuk aplikasi yang berjalan inilah Juga merupakan salah satu bagian dari seluruh aplikasi yang dapat memblokir akses pada Google Play Store-nya Oleh sebab itu, kita hapus atau non-aktifkan saja Kita tutup seperti ini Oke, jadi seperti itu Disitulah kita dapat melihat ya atau mengetahuinya Oke, mungkin cukup untuk tutorialnya Semoga bermanfaat Jangan lupa like dan juga subscribe Terima kasih